Ini para penumpang dari LS23 ya Jadi kedatangan bus LS dari kota Medan ini juga terkadang suka membawa rejeki ya Buat angkutan-angkutan umum yang ada di sekitaran Pulai LS Bogor ini ya Mau ojek, mau angkutan umum, mau grep, apalah itu ya Tadi dapet info, Pak Barnas, Pak Dame gimana? Udah sehat? Hah? Iya dari tadi ku ajak berobat Nggak mau Eh kalungnya boleh juga itu Boleh juga Pak Dame tadi sempat lemes katanya ya Ya memang bukan sempat lemes sih Tadi juga ketemu memang Pak Dame sudah lemes Saya ajak berobat tadi ya nggak apa-apa Cuman masuk angin gitu ya kata Pak Dame Jadi ya kesiapan stamina juga memang penting banget ya teman-teman ya Apalagi kan perjalanan mereka itu sampai Padang Sedimpuan 3 hari 2 malam ya Ya mudah-mudahan aja nanti di perjalanan Pak Dame bisa baikan ya teman-teman ya Sekarang sudah jam 13 lewat 40 menit Kelihatan nggak sih? Backlight ya Untuk keberangkatan dari Pulau Les Bogor itu jam 2 siang ya Atau jam 14 waktu Indonesia bagian Barat Tapi terkadang lewat sih Terima kasih nah gitu dong, kompak kan kalau kompak enak pak dame masih di kamar pak dame kurang sehat kurang sehat ini debu-debu sematra nih temen-temen ini para penumpang juga belum dipersilakan untuk naik ke busnya ya jam 13 lewat 45 menit kuragi dela ędar lagi reparasi, bentar apa sih reparsi 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 angin kurasi itu bang enced lewat lubang angus apa oh ini nggak bisa buat buang angin ya wah kayaknya Bang Raja harus ikut Ape Lampung ini ada-ada simsir gitu nggak selamat siapa di bawah ini udah kebapak kalau memang tak ngomong-ngomong ngomong-ngomong ayah suaranya Ampini orang libat ikutnya siapa ya Pak ini belum pentu ayah yang bus-busnya siapa ya ngomong-ngomong tapi sembuh kalau sama dewa angin mah sembuh itu nanti sembuh itu langsung ditangani dewa angin tapi memang AC ini pun jahat Bang ya AC ya kalau nggak cocoknya AC kalau nggak cocoknya AC mending sebentar berobat dulu kita setengah jamnya itu kalau itu aja baru berobat yang diisi salah benda iya salah benda baru pak baru nanti tidur ini-gini udah alamat ini akhirnya segala macem udah nggak seperti ini mau berangkat ke alamat yang bagus itu aja ayolah mending berobat dulu kataku biar tenang di jalan nanti tinggal istirahat di mobil pak bawa mobil aja mobil aja ini nih nih ayo enggak abang yang bawa oh ambil surat jalan dulu ke situ dulu sebentar oh bisa bisa ayo ayo bisa-bisa kita gendorang kulut pengrajam mau gak ada apa taruh gak apa tuh sampe Lampung Pak Damenya juga sakit ya temen-temen ya tadi juga sebenarnya saya ajakin berobat ya tapi Pak Dame ah ini cuma masuk angin gitu ya jadi sedikit khawatir juga dengan kondisi Pak Dame oh oh full PT antarlintas Sumatera atau ALS aja ya ALS aduh RT RW nya KTPC aja bisa nomornya kita gak ingat soalnya mau langsung kerja juga dulu saya pernah sama Pak Salohot kesini ya cincu LS364 kalau gak salah jadi ini kedua kali saya kesini ini bersama Pak Dam yang kedua kali ya mbak tapi kan tadi pasien belum sempet makan minum obat gimana tuh oh berarti minum obatnya tetap harus makan dulu ya iya tadi belum sempet makan tetap harus makan dulu Pak Dam berarti Pak Dam pun nanti gak bisa pakai AC dulu berarti yang di atas dimatiin ya ditutup dulu Pak Dam ditutup dulu Pak Dam berarti baru kerasanya itu kemarin sore lah berarti ya oh jam 9 padahal udah tidur emang piling aku tadi malam itu pengen kesini kan cuman baru balik dari Soekabumi jam 11 abesok lah aku pikir tapi malam itu udah kerasa kemarin udah malamnya udah kerasa yang ujung ya oh sini Pak Dam yang ini iya mudah-mudahan aja ya Pak Dam setelah selesai berobat dari sini bisa langsung baikan ya teman-teman ya minta doa dari teman-teman juga karena Pak Dam pun kan harus menjalankan tanggung jawabnya untuk tetap melanjutkan perjalanan ke kota Medan nih teman-teman padahal dari tadi juga memang udah saya ajakin perobat ya tapi karena Pak Dam merasa mungkin tidak terlampau ini ya udah tadi kan akhirnya nggak jadi cuman tadi setelah selesai mandi sepertinya ya Pak Dam langsung sedikit drop ya badannya ya untungnya dari pulai Les Bogor itu ke klinik ini tidak terlalu jauh ya paling hanya beberapa menit jadi bisa cepat lah untuk yang kedua kali nih saya kesini persis di tempat duduk ini saya dulu sama Pak Salohot sama anaknya Bang Faisal juga ya waktu mereka rilis bus ALS364 dari P76 teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati